Bupati Pandeglang Irna Narulita didampingi Porco Pinda Pandeglang meninjau langsung jalannya pemilihan kepala desa serentak. Sejumlah warga rela mengantri untuk menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon kepala desa yang diharapkan akan bisa membawa perubahan di desa mereka. Dalam tinjauannya Irna mengharapkan para calon kades yang nanti akan memimpin desanya tidak terjerat masalah hukum dalam mengelola dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan ada sekitar 108 desa terdiri dari 408 calon kepala desa di 35 kecamatan. Apa saja yang menjadikan fokus kita dalam kaitan pemerintah hukum. Yang pertama kaitan meyakinkan bahwa kegiatan itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlah. Kemudian dari sisi calon kita juga mungkin bisa melihat seperti apa, kemudian dokumen-dokumen apa yang sebenarnya yang mesti ada di dalam CPSP. Kalau jumlah desa kita 108, 108 desa untuk 35 kecamatan, sementara calon secara keseluruhan 408. Dindi Sudrajat, Kabupaten Pandeglang melaporkan untuk CTV Network.